Intro Selamat petang salam sejahtera SPRM makin mengganas SPRM makin committed SPRM makin progresif Dalam kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim SPRM dilihat amat berani Mendedahkan, menunjukkan Dan melaporkan mendakwa Kes-kes jeruk Hari ini dilaporkan SPRM Jejak satu aset Uang haram sedikit penipuan pelaburan antarabangsa Yang menariknya ialah Adakah orang-orang tertentu Parti-parti politik kah Ahli-ahli orang kaya kah Atau ahli-ahli konglomorat kah Yang terlibat dalam isu skandal besar ini SPRM menjejak aset Uang haram sindiket penipuan pelaburan antarabangsa SPRM suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia Sedang menjejaki aset dan wang Dipercayai berjumlah jutaan ringgit Hasil kegiatan haram Sindiket penipuan pelaburan antarabangsa Yang dilumpuhkan Menerusi Ops Tropicana Februari lepas Menerusi kenyataan hari ini SPRM memaklumkan Usaha menjejak aset dan wang haram itu Dijalankan dengan kolaborasi Bank negara Malaysia dan Badan pengetuasa antarabangsa termasuk Interpol National Crime Agency NCA United Kingdom Dan Biro Penyiasatan Persekutuan FBI SPRM berkata Usaha itu merupakan tindakan susulan Setelah empat dalam utama sindiket Terdiri daripada warga asing Didakwa di Mahkamah Sya'alam Kelmarin dan di Mahkamah Batuwat semalam Iaitu dalam tempoh tiga minggu Selepas operasi berkenan dilancarkan Keempat-empat warga United Kingdom Telah dijatuhi hukuman penjara Dan didenda selepas Mengaku bersalah bagi pertuduhan alternatif Di bawah Seksyen 417 Kanun Keseksaan Sebelum ini Lima warga British dan dua rakyat Filipina Merupakan antara sepuluh individu Ditahan SPRM Dalam serbuan di Kuala Lumpur Dan Pulau Pinang pada 21 Februari lepas Berkaitan sindiket penipuan pelaburan Antarabangsa yang turut melibatkan Aktiviti penggubahan wang haram dan rasuah Mereka ditahan dalam operasi OPS terpikiana Diketuai bahagian penjagaan penggubahan wang haram SPRM Yang menyerbu 24 lokasi di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang Termasuk tiga pusat panggilan sindiket Yaitu dua terletak di Kuala Lumpur dan satu di Pulau Pinang Berhubung dakwaan lima bank utama di pantau SPRM Berkait penglibatan dalam sindiket penipuan tersebut SPRM memaklumkan Siasatan berkenaan lebih tertumpu kepada individu terlibat Dan bukan melibatkan institusi keuangan tersebut secara khusus Mereka ini merupakan segelintir golongan profesional Termasuk pegawai bank, accountant dan setiausaha syarikat Bertindak membolehkan urusan sindiket haram tersebut beroperasi Katanya lagi Sehubungan itu SPRM akan terus bekerjasama rapat Dengan bank negara Malaysia dan agensi penguat kuasa lain Untuk memerangi sindiket penipuan antarabangsa Kita ucapkan tahniah Terima kasih kepada SPRM Kerana semakin hari semakin mengganas Jadi kita harapkan apa yang berlaku sekarang ini akan berterusan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Anwar kata Kerajaan terdahulu lindungi penjenaya Perasuah besar Wow Ini satu pendedahan luar biasa Ini satu ucapan luar biasa daripada Anwar Ibrahim Yang kita tak pernah sangka dia akan lepaskan dan dia akan cakap Selepas empat bulan bertahan Tanpa kata yang lebih Apa ya Lebih keras ganas seperti ini Akhirnya Anwar Ibrahim menyatakan apa yang terlintas di hatinya Apa yang sudah terpendam di hatinya Anwar Ibrahim kata empat bulan dia bertahan Untuk tidak bercakap selaku presiden PKR Beliau kata dia susun kata Untuk berucap Sebagai perdana menteri dan bukan sebagai presiden PKR Hari ini dia kata Sudah empat bulan dia bertahan bersabar Akhirnya dia berucap Selaku presiden PKR Anwar Ibrahim kata Kerajaan terdahulu melindungi penjenaya Perasuah besar Wow Ini memang cukup berani Pendedahan Anwar Ibrahim ini cukup berani Dan kita akan tunggu apa respon Daripada orang-orang yang tersindir Dengan pepatah Melayu Makan lada terasa pedas Siapa makan lada dia terasa pedasnya Anwar Ibrahim mendedahkan Mendakwa kuasa politik terdahulu Melindungi Gelongan penjenayah dan perasuah Selama mentabir negara Presiden PKR Anwar Ibrahim mendakwa Kuasa politik terdahulu Melindungi gelongan penjenayah dan perasuah Selama mentabir negara Sehubungan itu Anwar menegaskan Kerajaan perpaduan di bawah pentabirannya Akan memastikan Tiada mana-mana pihak akan terlepas Daripada siasatan rasuah Serta kutipan cukai Kamu kaya berbilian cukai Tidak mau bayar Oh ini paling menarik Sudahlah kaya Tidak mau bayar cukai lagi Kalau orang sahabat cakap Begitulah Kalau dalam bahasa negeri lain Saya pun tak pasti Tapi saya rasa kamu ada Bahasanya Kamu boleh tulis dalam ruangan komen itu Kalau dalam bahasa negeri anda Cakep Ini yang macam mana Kalau di sahabat bilang Begini Sudahlah kaya Tidak bayar cukai lagi Laju Tidak juga sangat Sudahlah kaya Tidak lagi bayar cukai Sudahlah kaya Kedekut lagi Begitu Kaya tapi Terhidung masin Anwar Ibrahim katakan Kamu kaya berbilian cukai Tidak mau bayar Bawa lari keluar negara Saya akan kutip cukai Dari rakyat Tapi Saya tidak akan lepaskan Tauke-tauke Dan maha kaya Dari membayar cukai Sebab itu kita akan buat siasatan Kononnya ada tindakan politik Bezanya selama ini Kuasa politik melindungi penjenaya besar Kuasai politik melindungi perasuah besar Kuasai politik memperkaya beberapa kuasa penguasa Gunakan kuasa melindungi mereka dan hentam rakyat Katanya dalam ucapan Kongres PKR di Stadium Malawati Sealam hari ini Anwar berkata Rakyat kini bukan menilai daripada ungkapan semata-mata Tetapi apa dilihat adalah dari segi pelaksanaan Pimpinan berada dalam kerajaan perpaduan ini Sekarang Kita ditampuk pemerintahan kita buat Kita bukan dinilai dari ungkapan lakaran Kita akan dinilai dari segi amalan pelaksanaan Bukan Perdana Menteri atau Menteri semata Tapi seluruh parti dalam gengasan kerajaan perpaduan katanya Sementara itu Anwar turut menegaskan kerjasama bersama UMNO, GPS dan GRS Tidak akan mengganggu gugat proses kehakiman atau undang-undang dalam membasmi rasuah Menurut Anwar Selama 4 bulan kerajaan perpaduan mentakbir Tiada seberang gangguan atau campur tangan dari mana-mana pihak Dalam segala sesatan, rasuah dan penyelewengan Kita bersama Tetapi tidak pernah berkompromi tentang idealisme Ada yang tanya Mengapa kita memilih bersama UMNO dan BN? Saya jawab 4 bulan lebih dalam kerajaan Tidak sedikit pun kita bertolak ansur soal negara hukum Anti rasuah Kita memilih membela rakyat, nasib rakyat kata Anwar Belum ada sekali satu kes sama ada dalam badan kehakiman maupun proses tender Belum pernah sekali di mana ada gangguan dalam kalangan pimpinan Pemimpin dalam kerajaan perpaduan kata Anwar Ibrahim Dalam pada itu Anwar turut menegaskan Pihaknya tidak akan berkompromi dengan sebarang sentimen perkauman dalam memastikan Hak orang Melayu, bumi putra dan kesucian raja-raja Melayu terus terpelihara Ya, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi dan Islam adalah agama rasmi Dan kita masih mengekalkan keistimewaan untuk orang Melayu dan bumi putra Kita menjaga kesucian raja-raja Melayu kata Anwar Ibrahim Tetapi kita tidak akan sekali-kali berkompromi dengan prinsip bahwa ini adalah negara untuk semua rakyat Malaysia Saya akan menggunakan segala kuasa dan kekuatan yang ada pada saya untuk menghentikan kegilaan ini Kegilaan melawan kaum dan agama lain tegas Anwar Ibrahim Saudara, itu memang satu pendedahan yang luar biasa Ikuti terus ulasan selepas ini